Sekolah dasar Patra Dharma melaksanakan kegiatan penyembelian hewan kurban Kegiatan dilaksanakan di halaman sekolah Patra Dharma Hewan kurban yang dikurbankan berupa satu ekor sapi Kegiatan kurban merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun Oleh sekolah Patra Dharma sesuai kesepakatan antara orang tua murid, guru, serta dewan guru sekolah dasar Patra Dharma Kepada tipiku, Sawabi mengatakan bahwa pelaksanaan kurban dapat terlaksana berkat dukungan dan sumbangan dari orang tua siswa Serta guru-guru sekolah dasar Patra Dharma Daging kurban akan diberikan kepada warga yang kurang mampu, siswa-siswinan muslim, dan janda miskin Agar mereka turut merasakan hari raya di luadah Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mendidik anak-anak agar memiliki jiwa sosial Kayak itu kurban, artinya kegiatan ini merupakan kita akan melaksanakan Dalam sejak tahun, yaitu dari siswa, untuk siswa Jadi dasar-dasar kita melaksanakan kurban ini Yaitu atas dasar rapat atau saran mensul dari orang tua murid, diwan guru Dan melaksanakan pertemuan-pertemuan, akhirnya disepakati oleh orang tua murid, diwan guru Kurban Nah, kurban ini artinya bukan untuk anak-anak sekolah saja Tapi untuk masyarakat, masyarakat lain yang kebetulan kurang beruntung Jadi misalnya, ada Raya Lenggara, kemudian ada Raya Dandang Iya, semua kita berikan Oh, itu, lakinya itu Sawabi berharap, siswa-siswi dapat menjadi pemimpin Dan memiliki jiwa sosial yang tinggi dalam melaksanakan Hari Raya Kurban Hardian Minariana TV Terima kasih telah menonton!